Jadi menurut aku, meaning dari generasi now adalah generasi dimana semuanya sudah penuh dengan teknologi, semuanya sudah berubah, tidak sama dengan yang kayak dulu-dulu, sekarang semuanya udah ada social media dan segala macem. Dan menurut aku itu salah satu alasan kenapa namanya piala maya, karena kayak di dunia maya gitu loh, jadi kayak generasi now gitu lah. Fitlin Halderman berperan sebagai Starla di film Surah Cinta Untuk Starla. Jadi ceritanya itu adalah dimana Starla dan Hema mencari jati diri mereka, dimana keduanya sama-sama pertama kali jatuh cinta. Dan di dalam pecintaan mereka dibaluti konflik-konflik dari persahabatan, dari keluarga, dari semuanya. Jadi itu benar-benar dijelasin dari kenal sampai ada konflik-konflik sampai baik lagi gitu. Karena ini kan adalah kelanjutan dari webseries kan, jadi kelanjutan dari webseries aja gitu. Karena aku sama Nicole kan udah kenal agak lama ya udah hampir setahun, dan sebelumnya kan kita juga udah syuting webseries yang short movie kan. Jadi, oh kayak sama dia ya udah kayak temen aja udah biasa gitu loh, jadi everything just take it like ya udah professionally aja gitu loh. Jadi gak ada yang kayak baper-baperan beneran gitu, cuman emang harus dibaperin, cuman kayak kayak ngebangun kemistrinya kayak gitu sih. Dan dibantu juga sama arahan director, dan bantuan juga dari acting coach, jadi gampang banget buat kita untuk bangun kemistrinya. Banyak banget kejadian uniknya, mungkin salah satunya dimana Starla gak ganti baju selama syuting, selama keseluruhan syuting Starla gak ganti baju. Karena bajunya itu-itu aja, ada 60 scene pakai baju itu. Jadi orang-orang ngeliat aku pakai baju itu udah muak semua, itu mungkin salah satu kejadian uniknya. Hai semuanya, jangan lupa untuk saksikan film Surat Cinta untuk Starla tanggal 28 Desember 2017 di seluruh bioskop di Indonesia. See you!